Intro 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 Hi guys, it's Mizifa And welcome back to my Youtube channel Dan akhirnya aku bisa bikin Emina One Brand Makeup Tutorial Jadi aku Di video sebelumnya, 20 yang lalu Aku pernah janji sama kalian Buat bikin Emina One Brand Makeup Tutorial Dan akhirnya aku sekarang baru bisa Filming dan uploadnya Karena kemarin itu Aku sibuk persiapan buat Ujian semester Dan aku juga udah kelas 12 Jadi waktu buat bikin videonya udah Udah Susah buat cari waktunya Jadi I'm so sorry Dan I miss filming so bad Dan akhirnya aku bisa Di depan kamera lagi buat Filmin video Dan di video kali ini Seperti judulnya Kita bakal bikin Emina One Brand Makeup Tutorial Dan ternyata produk-produk Emina itu sebagus itu Dan harganya juga affordable Dan hasil makeupnya kayak gini Aku suka banget Dan mostly aku suka sama produk yang aku pakai Jadi Ini gampang banget buat bikin look kayak gini Bisa dipakai sehari-hari Maksudnya kayak Kalo kalian mau pergi jalan gitu Bisa banget dipakai ini Buat remaja Dan aku bakal adain giveaway Dari produk-produk yang aku pakai sekarang Aku bakal giveaway ke kalian Dan aku bakal kirimin produk-produk ini Yang barunya sama kalian Dan langsung aja Kita ke videonya Produk pertama yang bakal aku pakai adalah Primer Ini tuh Emina Poranger Ini tuh adalah primer yang fungsinya Untuk menyamarkan pori-pori Dan biar hasil makeupnya lebih matte gitu Biasanya kan kalo remaja Kita biasanya lebih gampang buat produksi minyaknya Dan lebih gampang buat minyakan gitu mukanya Jadi aku mau pakai ini Biar makeupnya lebih tahan lama Pakainya dikit aja Di area-area yang biasanya bakal muncul minyak gitu Dan di area sini jadinya agak lebih matte gitu Karena dipakein primer-nya Selanjutnya aku bakal pakai Cushion dari Emina Ini tuh Emina Bare With Me Mineral Cushion Dan yang shadenya 01 Ini ada cerminnya Terus ada puffnya juga Dan Aku suka sama ini Karena dia itu ringan banget Diblendnya juga gampang Dan menurut aku Coveragenya kalo buat remaja sih udah cukup ya Karena coveragenya kayak light to medium gitu Bisa dibuild sih Buat jadi kayak concealer gitu Dia masih bisa dipakein sebagai concealer kalo menurut aku Karena bisa banget tutupin mata panda atau dark circle nya aku Tapi walaupun keterangan gini Dia bakal nyatu juga sama warna kulit kita nanti Karena dia lumayan ada oxidase gitu Jadi dia bakal lebih gelap nantinya Dia diblendnya gampang banget Terus light dan Dia medium coverage Masih bisa menutupi Bekas-bekas jerawat atau ronda-ronda di wajah kita Terus hasilnya Dia masih kayak kulit Tapi lebih bagus Dan ga dempul sama sekali Ringan banget pokoknya Aku suka banget sama ini Aku sangat merekomendasikan Ini cushionnya Amina ini Selanjutnya aku bakal pake cream blush Ini itu cheek lip cream blush Yang peach Sebenernya aku agak takut ya Make ini Karena dari pengalaman aku biasanya Aku kurang bisa buat pake ini Jadi agak betul depan sih kalo sekarang pakenya Karena biasanya aku kayak kebanyakan Atau ngeblendnya kurang rata Jadi aku sekarang bakal coba blendnya pake ini Aku taruh di tangan dulu Terus aku Dapet-dapet sedikit Baru langsung aku blend Karena aku tamput juga rata Tapi tuh laket-laket Tapi aku buka ini karena dia Kalo cream blush Dia lebih tanaman daripada Powder blush Dan hasilnya lebih natural kalo cream blush Cream blush itu emang dipakainya sebelum pake powder Atau sebelum pake cream blush Eh, apaan sih? Cream blush itu dipakainya sebelum kita pake powder Atau pake bedak gitu Karena dia bentukannya kan cream gitu Jadi kalo dipake lebih bedak Dia bakal mergeser bedaknya atau powdernya Aku merasa ini terlalu terang di kulit aku Jadi aku bakal kasih contour Tapi sebenernya ini tuh aku pake Lip creamnya yang minat Aku bakal taruh Produk yang aku pake Di description box Jadi kalian bisa lihat nanti Aku bakal pake cushionnya tadi aja Dan setelah Selanjutnya aku pernah pake powder, ini tuh yang Emina Brightstuff Dia ada warnanya sedikit Kayak gini Aku rapiin dulu sedikit di bawah matanya aku Fungsi dari kita kasih lulus powder itu biar makeupnya nge-set dan gak geser gitu, lebih tangan lama makeupnya Selanjutnya aku bakal tambahin blush pake powder blush Ini tuh Emina Cheekwit Fresh Blush yang Marshmallow Lady Biar blushnya lebih tangan lama Dan sejauh ini aku suka banget sama complexionnya, aku suka sama, terutama sama fusionnya Selanjutnya aku bakal pake eyeshadow, ini tuh yang warnanya Nude Aku bakal coba swatch di tangan aku dulu Tiga warnanya Dan ini tiga-tiganya dia agak kayak shimmer gitu Sebelumnya aku bakal pake blushnya ini dulu, buat sebagai warna transisi gitu Terus selanjutnya aku bakal pake yang warnanya coklat ini Di bagian open corner disini Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus yang warnanya shimmer ini Buat di inner corner Biar matanya lebih kayak bercahaya gitu Dipakein begini warna Terus aku tambahin yang warna nya agak coklat tadi Di bagian bawah Aku kasih eyeshadownya di hidung Biar sebagai kontur gitu Selanjutnya bagian alis Dan aku bakal ngisi alisnya dikit aja Karena kalo terlalu tebel Kalo terlalu thick gitu Dia bakal keliatan kayak lebih tua gitu Aku pake pensil alis yang matik yang gini Ini tuh aku lupa Aku belinya warna apa ya Dia ada dua gitu ada spoolie nya Terus ada eyebrows pencil nya Ini kayaknya warnanya agak buah-buah gitu Yang aku beli Aku gak bingkai alisnya Tapi aku cuma ngisi-ngisi bagiannya yang kosong Akhirnya aku bakal rapiin alis aku pake cushion nya ini Karena alis aku lumayan merasakan Dan aku gak cukur alis Jadi aku bakal rapiin Aku pake brush gitu Rapinya sedikit aja Karena emang cushion nya gak terlalu coverage Cuma buat mempertegas alisnya aja Dia? selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya aku bakal lanjut ke lips disini aku pake Enina Creamy Tint aku ada 2 shades yang 02 Peach Crush sama 01 Brick Down jadi aku bakal bikin kayak lipsnya di ombre gitu dan sebelumnya aku juga udah pake lip balm dulu biar bibirnya lembab sekarang aku mau hapus dulu lip balmnya pertama aku bakal pake yang 02 Peach Crush yang warnanya lebih terang atau bisa pakenya biasanya aku dari bagian dalam gitu aku biasanya pakenya emang di blend pake jari jadi pakenya gak terlalu banyak dan sebenernya kayak gini aja bisa tapi aku bakal tambahin buat ombrenya yang 01 yang warnanya lebih gelap aku bukaan pake mascara jadi aku bakal pake mascaranya sekarang sebelumnya aku bakal 4 detik dulu bulu matanya biar ronti terus abis itu pake mascaranya yangfully yang 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 Jadi disini aku udah punya produk-produk yang sangat aku rekomendasiin buat kalian Ini produk-produk yang menurut aku bagus banget dan kalian harus coba Yang paling aku suka diantara semua produk emina yang aku cobain sekarang Adalah cushionnya Ini tuh bagus banget, teksturnya ringan, terus blendable dan pokoknya gampang buat di blend Terus dia juga medium coverage, jadi coveragenya bisa banget buat nutupin bekas-bekas jerawat Dan selanjutnya produk yang aku suka nomor 2 Ini creamy tint dari emina, ini bagus banget tuh Aku suka banget sama looks dari lipsnya Warnanya bagus dan juga dia itu kayak matte Tapi gak kering sama sekali, maksudnya masih ada lembabnya Dan juga dia itu karena creamy tint Jadi dia gak gampang buat ilang warnanya Dia bakal ninggalin warna atau stain gitu di bibir kita Jadi ini bakal tahan lama Terus produk selanjutnya yang aku suka adalah blushnya Ini tuh aku udah punya dari lama Tapi karena waktu itu aku pernah bikin video emina one brand makeup tutorial Terus aku taruh produknya di bawah Dan akhirnya dibuang sama ibu aku Dan akhirnya aku beli lagi yang ini Dan masih warna yang sama Marshmallow lady aku suka sama ini Ini juga sering aku pake Terus selanjutnya yang aku suka adalah Browse pencilnya Ini aku juga udah punya sebelumnya Browse pencil ini Dan aku suka Karena dia yang Browse pencil biasa sih Tapi Emang aku suka sama browse pencil Jadi aku suka ini Dan selanjutnya yang aku rekomendasiin adalah Ini Lose powdernya Karena lose powdernya ini Kayaknya bisa dipake buat sehari-hari Karena dia tuh lembut banget Terus dia ada warnanya sedikit sih Menurut aku gak apa-apa ya Tuh lembut banget teksturnya Dan di video kali ini Aku mau giveaway juga ke kalian Produk-produk eminat Yang aku suka ini Yang mau kasih ke kalian Yang barunya Bukan yang aku pake sekarang Karena menurut aku Kalian harus coba banget produknya Dan Sebagai permintaan ke aku Karena udah lama banget gak upload video Dan cara buat ikutin giveawaynya Gampang banget Kalian subscribe di channel aku Terus nonton-nontonin video aku Dan juga Follow aku di Instagram Namanya sama Kayak namun channel aku It's Ziva Dan jangan lupa juga Buat aktif disana Nanti aku bakal pilih Buat yang dapetin giveawaynya Buat yang menang giveawaynya Aku harap kalian suka sama final vlognya ini Dan jangan lupa juga ikutin giveawaynya Karena produk-produknya bagus banget Dan segitu dulu video buat kali ini Kalau kalian ada saran Atau mau aku bikin video apa Kalian tinggal komen di bawah Nanti aku bakal bacain Dan Sebisa mungkin Aku bakal bikin videonya buat kalian Thank you so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye 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 Bye